Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya hari ini saya akan membuat nasi kebuli rice cooker nah bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya tonton sampai habis ya videonya dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ayo subscribe dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya di Yulis kitchen nah ini dia bahan-bahan yang saya gunakan yang pertama saya gunakan beras 500 gram yang sudah saya cuci bersih sebelumnya lalu ada satu kilogram ayam yang sudah dicuci bersih juga ada 8 siung bawang merah Hai dua buah tomat dua batang serai dan juga 8 siung bawang putih yang selanjutnya Hai satu sendok teh cintan satu sendok teh merica dan satu sendok teh ketumbar lalu ada satu batang kayu manis dua kapolaga yang selanjutnya lima buah cengkeh lalu disini saya gunakan dua penyedap rasa ayam Hai satu bungkus santan instan Hai dan yang terakhir ada satu bungkus bumbu kare Hai dan ini yang terawat ya ada garam dan juga gula pasir nah yang pertama yang akan saya lakukan disini saya akan menghaluskan bumbu keringnya terlebih dahulu ada jintan ketumbar dan juga merica nah sampai halus seperti ini kita simpan dulu yang selanjutnya saya juga akan menghaluskan tomat Hai sampai seperti ini lalu kita haluskan bawang merah dan juga bawang putih Hai hasilnya seperti ini lalu kalau bumbunya sudah dihaluskan semuanya kita panaskan minyak ini untuk menumis bumbu yang pertama kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi Tentunya kalau minyaknya sudah panas ya kita aduk-aduk supaya tidak gosong Hai dan tunggu sampai airnya sedikit hilang kita masukkan serai nya lalu kayu manis kapulaga dan juga cengkih kita tunggu sampai airnya surut hai 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 nah kalau sudah agak kering seperti ini kita masukkan tomat yang sudah kita haluskan tadi Hai nah ini sudah kering seperti ini baru bumbu yang kering tadi kita masukkan Hai ada jintan ketumbar dan juga lada aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Hai kalau sudah seperti ini saya tambahkan air ini kurang lebih 1200 ml nanti kepakainya untuk nasi paling sekitar 800 ml ya Hai nah kalau sudah dikasih air seperti ini Hai lalu kita tambahkan ayamnya Hai dan tunggu sampai sedikit empuk kalau sudah empuk baru kita kita tambahkan bumbu kare Hai garam Hai gula pasir hai 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 lalu penyedap Hai nggak kalau sudah seperti ini kita aduk-aduk Hai 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 O hai hai dan jangan lupa untuk memasukkan santan instannya dan harus terus diaduk ya supaya santannya tidak pecah diaduk-aduk sampai airnya sedikit surut nah saya rasa ini sudah cukup sekarang kita angkat ayamnya, kita pisahkan dan tiriskan lalu ini airnya nanti akan saya saring untuk dituang ke beras nah ini seperti yang saya bilang tadi berasnya sudah saya cuci bersih ini 500 gram beras lalu ditambahkan dengan air 800 ml nah ini sudah matang kita aduk-aduk karena memang masak nasi yang berbumbu di magicomb itu bumbunya tidak tercampur ya jadinya kita harus aduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur seperti ini nah yang selanjutnya nah yang selanjutnya disini saya panaskan minyak dan kita goreng ayamnya ini ayamnya juga enak sekali karena sudah direndam bumbu rempah-rempah tadi ya jangan lupa untuk dibalik supaya tidak gosong nah kalau sudah seperti ini sudah kecoklatan ini tandanya sudah matang bisa kita angkat lalu kita sajikan dengan nasi kebuli tadi nah itu dia resep nasi kebuli ala Yulis Kitchen disini saya sajikan bersama ayam, kerupuk, sambal, dan juga oseng kangkung semoga bermanfaat terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Terima kasih.